Apabila kita memiliki suatu kesibukan yang baik, maka hendaklah kita melakukannya karena Allah jala wa'ala. Karena perintah Allah, seorang suami ketika mencari nafkah, maka karena Allah. Wajiban dia untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Seorang istri sibuk dengan pekerjaan rumah karena Allah. Karena dia dalam rangka membantu suaminya, mendidik anak, membiayai anak, dan kesibukan apapun yang memberikan manfaat. Tidaknya karena Allah jala wa'ala. Maka Allah jala wa'ala akan memberikan kemudahan, akan memberikan solusi dari masalah. Allah jala wa'ala sambil menyebutkan di satu surat berulang tiga kali, di tiga ayat berturut-turut di surat At-Talaq. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan solusi masalahnya dan rizki yang tidak pernah disangka. Satu. Yang kedua Barang siapa bertakwa pada Allah, maka akan jadikan segala urusan hidupnya mudah. Yang ketiga Dan barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan dijadikan besar pahala yang dia dapatkan. Subhanallah. Maka ini harus kita perbaiki. Setiap aktivitas kita harus merupakan karena Allah. Itu takwa kepadanya. Terima kasih telah menonton!